Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan memecat M. Taufik sebagai kader Gerindra. Keputusan dibacakan di kantor DPP Gerindra, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Cinta Zanin, dia dan jurukamera Adesu Herman dari kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan. Cinta, apa alasan Majelis Kehormatan Partai Gerindra memecat M. Taufik sebagai kader Gerindra? Ya Elisa, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa benar Majelis Kehormatan Partai Gerindra hari ini telah memutuskan untuk memecat salah satu kadernya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu M. Taufik. Keputusan tersebut diambil setelah menimbang beberapa hal, yang mana pertimbangan pertama adalah karena kinerja dari M. Taufik yang tidak baik dan juga sifat ketidakloyalan M. Taufik kepada Partai Gerindra pasalnya selama M. Taufik menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Partai Gerindra ini tidak mempunyai kantor DPD DKI Jakarta yang tetap dan juga ia telah gagal untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan juga wakil presiden di Pilpres tahun 2019 yang lalu di DKI Jakarta. Selain itu juga, Partai Gerindra kali ini telah menemukan bahwa M. Taufik telah berbohong pasalnya ia sempat mengatakan bahwa ia akan terus loyal kepada Partai Gerindra akan tetapi nyatanya M. Taufik ini sering sekali mengatakan kepada awak media bahwa ia punya rencana untuk pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem. Dan dengan adanya pemecatan dari kader Partai Gerindra, yaitu M. Taufik yang juga merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Partai Gerindra ini harus menemukan pengganti dari M. Taufik yang akan duduk sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta akan tetapi sampai saat ini pihak Partai Gerindra masih belum bisa memberikan kepada kami informasi mengenai siapa yang kira-kira akan menggantikan M. Taufik sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Elisa Ya, Cinta setelah dipecat, apakah M. Taufik akan berlabuh ke Partai Nasdem atau adakah informasi lain terkait dengan hal ini, Cinta? Ya, Elisa, ini yang menarik menurut saya karena seperti yang kita ketahui bersama, salah satu alasan mengapa M. Taufik telah dipecat menjadi kader dari Partai Gerindra adalah karena keputusannya ataupun karena ia sempat mengatakan kepada banyak awak media dan juga manuver politiknya yang memperlihatkan bahwa ia memang akan pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem. Tetapi setelah kami konfirmasikan kembali kepada Partai Gerindra, Partai Gerindra sampai saat ini masih belum mendapatkan surat formal dari M. Taufik yang menyatakan ia akan pindah dari Partai Gerindra dan juga pihak internal dari Partai Gerindra sampai saat ini mengatakan bahwa M. Taufik sebenarnya masih memperlihatkan keloyalannya kepada Partai Gerindra. Tetapi kenyataannya M. Taufik memang sering sekali mengatakan bahwa ia akan pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem karena ia juga ingin mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024. Jadi untuk mengetahui apakah M. Taufik akan pindah dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem ini harus ditanya langsung kepada M. Taufiknya sendiri. Elisa. Baik cinta, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian laporan Cinta Zanindia dan Juru Kamera Adi Soeherman melaporkan langsung dari kantor DPP Gerindra Jakarta Selatan.